Halo guys, welcome back to my channel, jumpa lagi sama saya John Itung ya Nah teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan ngopi dulu sebelum servis HP ya Jadi servis HP itu kita harus santai, jangan terlalu stress, kita pokoknya flow aja Dan jangan terlalu buru-buru dalam usaha servis HP ini, pokoknya kita mengerjakan HP tanpa buru-buru, kayak gitu ya Nah gimana bang, kalau orang pengen cepat, yaudah kita kasihkan, ngapain ya, ngapain kita harus buru-buru, ngapain kita harus dikejar-kejar oleh waktu Kalau orang yang gak sabaran, yaudah kita kembalikan, pokoknya kita tetap santai dalam usaha servis HP itu, tetap semangat pentingnya dan jangan lupa ngopi ya Mantap guys Jadi pada pagi hari ini kita akan servis HP Dan sebelum saya menyerpis HP, saya kepikiran buat video ini dan yaudah saya buat aja kayak gitu kan Ya disini ada 4 biji HP yang akan kita garap pada hari ini ya Dan disini ada 4 biji HP, teman-teman bisa lihat Disini ada 4 biji HP, ini akan kita kerjakan pada hari ini Ini adalah iPhone 5, ganti LCD plus baterai Ini Xiaomi Redmi 4A, ganti LCD touchscreen Ini Lenovo Fat K5 Plus, ganti LCD touchscreen juga Ini Lenovo A6600 Plus, ini cuma ganti baterai Teman-teman bisa lihat disini ada 4 biji HP dan ini akan kita garap pada hari ini Dan ini mudah-mudahan selesai pada hari ini Dan ini, pengerjaan HP-nya ini bisa kita lakukan tanpa skill mumpuni Tanpa skill dewas sekalipun Jadi di awal-awal, jika teman-teman pengen buka usaha service HP Silahkan buka saja dulu usaha service HP-nya Gimana bang, kalau saya nggak tahu Yaudah, dibuka saja dulu usahanya Ilmunya bisa kita cari tahu sambil kita buka usaha Sambil usaha kita jalan ya, kayak gitu ya Nah, misalkan ini Bagaimana caranya mengganti LCD touchscreen untuk Xiaomi Redmi 4A ini Ini gampang banget Kalau teman-teman nggak tahu Ini bisa teman-teman searching di Youtube Banyak banget channel yang membuka tentang tutorial Bagaimana cara mengganti LCD touchscreen untuk Xiaomi Redmi 4A ini Dan harga LCD-nya pun relatif sangat murah sekali Hanya 100 ribuan Dan sama ongkirnya itu sekitar 150 ribuan Nah, untuk menentukan tarif harga jual Silahkan teman-teman survei dulu di lokasi teman-teman Jangan sampai harga teman-teman itu terlalu murah Jangan sampai juga terlalu mahal Jadi, intinya mengikutlah harga pasaran Nah, kalau di tempat saya Di Berau, Kalimantan Timur Harga pasarannya ini ganti LCD touchscreen itu 500 ribuan ya Nah, mungkin di daerah lain seperti Jakarta itu berbeda Mungkin hanya 300 ribu Nah, untuk setiap daerah itu beda-beda Beda harga ya Beda harga karena memang ongkir juga Per daerah itu beda-beda juga Mungkin sedikit banyaknya itu juga yang mempengaruhi harga jual suatu produk ya Oke, kita simpan dulu ini Dan buat teman-teman yang ingin buka usaha service HP Ya, silahkan dibuka saja dulu usahanya Nanti ilmunya bisa kita cari sambil kita jalan Kayak gitu ya Dan ya, mungkin penyampaian saya tentang usaha service HP ini Mungkin sampai di sini dulu Kita akan berbicara tentang channel Youtube John Itung ini Jadi, video ini saya buat untuk subscriber saya yang nyaris 50 ribu subscriber Dan pada saat video ini dibuat, subscriber saya masih 44,8 ribu subscriber Dan untuk konter yang berada di pedesaan, di perkampungan Dan dengan subscriber yang 40 ribu lebih itu Saya rasa itu sungguh sangat banyak banget ya Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe channel John Itung ini Dan sebentar lagi subscriber saya mencapai 50 ribu subscriber Dan buat teman-teman yang sudah support saya, sudah dukung saya dalam membangun channel ini Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman Semoga teman-teman diberi rezeki yang banyak Semoga keluarganya semua disehatkan semua Dan semoga pekerjaan teman-teman lancar Dan semoga yang para John Itung mendapatkan pasangannya ya Oke Oke guys, kita lanjut ngopi dulu Jadi service HP itu kita santai-santai aja dulu ya Jangan buru-buru, jangan dikejar waktu Tetap nikmati step by stepnya Tetap nikmati setiap detik proses pengerjaan HPnya Dan tetap semangat ya Nah sebentar lagi kita akan sampai ke 50 ribu subscriber ya Dan mudah-mudahan juga sebentar lagi kita akan sampai ke 100 ribu subscriber Dan kalau sudah dapat 100 ribu subscriber Sedikit banyaknya saya bisa men-trigger orang untuk membuat channel Youtube ya Dan teman-teman saya disini rata-rata saya pengaruhi juga untuk membuat channel Youtube apapun kegiatannya Dan teman-teman saya semua disini rata-rata sudah membuat channel Youtube ya Dan kalau memang subscriber saya bisa 100 ribu subscriber dan mudah-mudahan itu terjadi Saya lebih mudah mengajak orang lain untuk membuat channel juga Selain kita bisa berkreasi Kita bisa membuat diri kita lebih kreatif dalam membuat channel Youtube ya Dan kita bisa mengekspresikan karya kita disana Kemudian kita juga bisa mendapatkan uang dari Youtube ini Dan semoga saja kita semua bisa membuat channel Youtube Yang dimana channelnya itu tentang apapun yang bisa kita lakukan kayak gitu Dan selain kita bisa berkarya kita pun bisa mendapatkan uang tentunya ya Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas subscriber yang nyaris 50 ribu subscriber ini ya Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan terima kasih atas dukungannya dan terima kasih untuk semuanya ya Dan di awal-awal dulu saya berpikir sebelum saya membuat channel ini Adakah orang yang mau nonton? Manusia mana yang ingin menonton channel orang lagi nyerpis HP? Itu nggak ada kecuali HP seseorang itu rusak Nah tapi saya kesampingkan dulu asumsi tersebut Saya tetap positive thinking dan tetap membuat channel ini Dan tau nggak teman-teman Nyaris satu tahun saya upload video nggak ada hasil Kemudian setelah satu tahun bulan berikutnya baru ada hasil Itu pun cuma 200 ribu Tapi tetap semangat dan Alhamdulillah sekarang ya lumayan lah penghasilannya ya Oke dan semoga teman-teman juga bisa membuat channel Youtube ini Dan sama-sama kita berkreasi disini Sama-sama kita sharing Dan apapun kegiatan yang kita lakukan Kita bisa dokumentasikan di Youtube Dan mungkin suatu hari kita bisa akan lihat Sebagai kenangan yang terindah yang pernah ada Yang pernah kita lakukan di waktu sebelumnya ya Jika nantinya kita akan pindah profesi atau ganti kegiatan Tapi intinya disini ya Kebanyakan yang melatar belakangnya orang buat channel Youtube itu ya Demi adsense, demi uang ya Tapi nggak masalah Sebenarnya itu juga tujuan saya membuat channel ini ya Selain kita berbagi kita juga bisa mendapatkan Uang dari channel Youtube ini Dan mudah-mudahan sekali lagi saya bilang Channel saya ini mudah-mudahan sampai Di 100 ribu subscriber Supaya nantinya saya bisa mempengaruhi teman-teman saya Supaya membuat channel Youtube juga Dan sudah beberapa teman-teman saya yang sudah saya pengaruhi dan sudah berhasil buat channel Youtube Meskipun belum termonet Karena persyaratannya belum terpenuhi Tapi kita doakan saja semoga sama-sama kita bisa mendapatkan uang dari Youtube ya Selain kita berkreasi, kita juga mendapatkan uang Ya semoga saja kita bisa sama-sama berkarya di Youtube ini ya Oke ya mungkin demikian saja Mungkin demikian saja video kali ini Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua Semoga video ini bisa berfaedah kepada teman-teman semua Jika ada pendapat lain silahkan nyatakan di komentar Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar Dan jika teman-teman ingin sharing Silahkan DM Instagram saya Instagram saya ada di sudut kiri bawah video ini At John Itung silahkan DM saya Kita bisa sharing di sana Bahkan kemarin ada yang ingin belajar service HP kepada saya ya Dia SMS saya ya Tetapi saya belum menerima Belum menerima Saya belum menerima murid untuk menjadi seorang service HP Untuk seorang teknisi HP Karena saya pun masih belajar juga Kayak gitu ya Jadi saya belum menerima Jadi saya belum menerima orang untuk menjadi murid saya Karena saya belum mahir dalam bidang ini Saya hanya hobi dan memang di hobi ini adalah sedikit Di sini saya hanya hobi dan kebetulan hobi ini bisa menghasilkan uang Kayak gitu ya Dan belum Oke guys mungkin demikian saja video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Jika ada yang belum dipahami bisa tanyakan di komentar Jika ada pendapat lain pun silahkan tanyakan di komentar Dan saya akhiri Tapi sebelum saya akhiri Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih Atas subscriber yang nyaris 50 ribu subscriber ini ya Dan ini gak akan saya dapatkan tanpa dukungan dari teman-teman semua Baiklah saya John Itung Sampai jumpa di lain kesempatan See you the next video my brother Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih.